Intro Tanpa terasa, 31 hari lagi itu sudah menuju hari tanggal pemungutan suara Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 Berbagai persiapan sudah dilaksanakan Baik bagi penyenggara pemilu, itu ada KPU dan Bawaslu Bagi peserta pemilu, bahkan bagi masyarakat Nah, ini juga telah hadir di tengah-tengah kita Salah satu peserta pemilu dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPR RI Bang Elvisina Apa kabar bang? Baik, Alhamdulillah Sehat bang? Alhamdulillah baik Kayaknya sudah tidak ada waktu nih bang ya, saking sibuknya ini Wah sibuk terus Sibuk terus ya, keliling terus Keliling terus, ya kan Karena ada pil untuk DPR RI, itu Provinsi Jambi ya bang ya Mulai dari Kerinci sana sampai ke Tanjung Jabung Timur sana Begitu luasnya cakupan untuk DPR RI dan satu dapil Satu dapil ya Satu dapil bang ya Itu terkaper semua bang, kira-kira untuk wilayah itu? Kalau bicara terkaper sih, saya pikir semua caleg RI tidak mungkin lah masuk ke seluruh desa keluruhan sepuluh Jambi Karena Jambi ini untuk DPR RI, dia kan caranya satu dapil Terdiri dari 11 kabupaten kota, 144 kecamatan, dan 1585 desa keluruhan Jadi logikanya kalau seorang caleg DPR RI melakukan kunjungan ke satu desa atau keluruhan dalam satu hari satu Berarti kita butuh waktu 1585 hari Lebih kurang 4 tahun 3 bulan Tidak mungkin terkaper ya bang Makanya saya pikir kalau bicara caleg RI ini Bicara masalah jaringan ya Jaringan Maka kalau kita perhatikan Incumbent-incumbent DPR RI itu yang Dari periode ke periode itu selalu duduk itu yang memang sudah punya jaringan masif Nah ini kelebihannya Kalau saya perhatikan gitu Ya kita harus belajar ya Belajar dengan yang saya Ini kan untuk caleg RI kan pendatang baru ya Apalagi sekarang caleg RI ini kan bintang semua Jadi memang kita menyadari Kita bintang kita tidak seterang yang lain Maka kita harus bekerja lebih keras lagi Tapi kalau partai awang bintangnya banyak tuh bang Bintangnya bintang 9 ya kan Karena partai mudah-mudahan betulan bintangnya itu kan Iya Jadi pemirsa Bang Elvisina ini Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi 2 Fraksi PKB bang ya Dan beliau Ikut kontestasi untuk Pencalonan anggota DPR RI Untuk DAPIL Provinsi Jambi Tapi pada hari ini beliau sedang aktif sebagai anggota DPR Provinsi Komisi 2 Dengan DAPIL Batang Hari Moro Jambi ya bang Batang Hari Moro Jambi ya Itu terakhir kemarin waktu Pemilu 2019 Abang terpilih di DAPIL Batang Hari dan Moro Jambi Pada posisi suara berapa bang Pada posisi suara 17.600an Kalau saya nanya itu hitungan politik Berarti udah ada modal segitu ya bang Insya Allah Luar biasa Dan kita meyakini betul bang Kan ada 8 kursi yang akan diperbutkan Untuk DPR RI Dan pada hari ini kursi itu kan sudah didudukin semua nih Dan rakyat nanti akan Kembali memberikan penilaian Siapa yang mereka akan percayakan disitu Ada gak semacam kekhawatiran Khusus bagi abang lah nih Tadi kan abang menyampaikan Pendatang baru Nah di DPR RI DPR RI Kalau di DPR Provinsi kan udah Udah berkiprah Dan saya yakin Untuk DAPIL abang pasti Orang sudah semua kenal Kiprahnya juga sudah didengar Dengan program-program Yang dibawa ke daerah Nah apa Ada kekhawatiran apa Dengan calon-calon yang Hari ini mereka sudah duduk Yang notabene nya Hari ini juga kembali mencalonkan Kalau masa Kekhawatiran Kekhawatiran tidak duduk Maksudnya gitu Ya Ya semua kontestan Saya pikir begitulah ya kan Semua kontestan Tapi yang jelas ya kan Saya memutuskan maju DPR RI Tentu dah dengan semua perhitungan Perhitungan Dan konsekuensi daripada Yang namanya pertandingan Pasti ada menang-menang pada tidak kalah Ya kan Dan kita sudah siap dengan semua itu Tapi yang jelas Dengan Saya memutuskan maju Menjadi salah satu calon DPR RI ini Banyak hal yang mendasar itu semua Perhitungan peluang Kemudian Misi yang kita bawa Ya kan Saat kita menjadi DPR RI Misi itu terlain tidak bukan Ya masalah Kebijakan pemerintah pusat Yang berkenaan langsung Dengan hajat hidup masyarakat Jambi Oke Nah itu yang penting bagi saya Kalau boleh dispesifikan bang Biar pemirsa Sepormis ini Jambi ini juga tahu Itu bagian dari ihtiarabang Untuk menjadi anggota DPR RI ini Misalnya apa itu Bertitik tolak dari niat ya sebenarnya Niat ya kan Karena memang sebaik-baik manusia Manusia bermanfaat bagi orang banyak Hayronas anpa'u humlinas Wah luar biasa Jadi Kita ini kan secara pribadi kan Tidak lepas dari namanya masyarakat Dari keluarga ya kan Nah saya merasa Salah satu umat ya Yang mungkin diberi kelebihan oleh Tuhan Dan itu harus kita bertanggung jawabkan Oke Itu pertama dulu Maka kalau bicara untuk berbuat untuk masyarakat ya kan Dengan posisi kita tidak punya jabatan Mungkin kita punya keterbatasan Untuk berbagi dan berbuat untuk masyarakat Nah inilah yang mendasari Pada akhirnya saya Bertahan di politik Dan tahun ini Saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI Karena bicara menyangkut Hajar hidup masyarakat banyak di Jambi ini Ada beberapa kebijakan pemerintah pusat Yang menurut abang memang harus Kita luruskan dulu nih Kita luruskan Dan ini perlu disampaikan ke pemerintah pusat Ini masalah kita Jambi ini Pemerintah pusat tahu tidak Kan itu masalahnya Yang pertama masalah Batu bara Jadi di Jambi ini lagi booming Ya kan Lagi viral masalah Batu bara Ini yang disebut Kalau dalam istilah ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang positif Ada beberapa indikator sih Pertumbuhan ekonomi yang positif Disamping mengangkat Perekonomian masyarakat Juga Imbas daripada Pengangkatan ekonomi tersebut Kalau kita lihat Harus ada Menurunnya jumlah Pengangguran Memberi kesempatan kerja Ya kan Kemudian Aktifitas dari kegiatan sebut Juga memberi Tempatan positif Bagaimana masyarakat Nah dari pertumbuhan Batu bara ini Disamping meningkatkan Kita tidak bisa Pungkiri memang Sejak ada Tambang batu bara di Jambi ini Memang Sudah banyak masyarakat kita Memang Sudah terbantu Secara ekonomi Ya Tapi Ada hal lain Di balik itu Sejak adanya Batu bara di Jambi ini Karena batu bara di Jambi ini Diangkut Melalui jalan umum Ya Dan ini memberi Dampak negatif Saya pikir Kepada masyarakat lain Ya Pengguna jalan Ya Itu satu Dan ini harus kita Benahi dulu Ya Karena memang Pak Gebenur Sudah berupaya Sebenarnya Berupaya Memberi kesempatan Kepada teman-teman Yang Menggantungkan hidupnya Di pertumbuhan batu bara Oke Masalah Yang terbesar Di pertumbuhan batu bara Cuma masalah lalu lintas Nah Kedepan Kita harus mendorong Karena Pajak Dari tambang batu bara Itu kan dibayarkan Pemerintah pusat Daerah dapat Dapat Cuma bagi hasil Ya Provinsi juga bagi hasil Kemudian kabupaten juga bagi hasil Ya kan Dan itu tidak seberapa Saya pikir Dengan dampak negatif Yang ditimbulkan Oleh angkutan batu bara itu Nah Saya ingin Pemerintah pusat Harus Berkontribusi langsung Terhadap Pembangunan jalan khusus Yang ada di Jambi Ya Alternatif diberikan Oleh pemerintah Provinsi Jambi Yang pertama memang Diupayakan Batu bara itu Diangkut melalui jalur sungai Ya Karena kita Batang hari Ya Khususnya Memprovinsi Jambi pada umumnya Itu dilalui jalur sungai Batang hari Dan ini kan Jalur yang telah tersedia Sebelumnya Cuma kendalanya memang Karena memang Sungai Batang hari itu Ada pasang surut sebenarnya Ya kan Pada saat pasang Memang Untuk pengangkutan Jalur sungai itu Memang tidak ada kendala Tapi begitu Sungai Batang hari surut Ya kan Nah disitu kendalanya Dan ini Ada alternatif lain Memang harus Dia bangun jalan khusus Memang Jadi tambang batu bara Tetap berjalan Ya kan Kemudian masyarakat Jambi juga Tidak terkendala lagi Dengan lalu lintas Anggutan batu bara Yang membuat jalan macet Nah ini yang penting Masalah batu bara Itu jadi salah satu Agenda Yang akan abang suarakan nanti Ya Ketika Dipercaya Oleh masyarakat Dan terpilih menjadi Anggota DPR RI bang ya Ya Karena itu abang nilai Sebagai sebuah Apa Kepentingan Rakyat banyak Kepentingan umum ya Bang ya Oke Kemudian bang Yang gak kalah pentingnya lagi Selain dari ada yang Akan abang Bawa ke Jakarta Dan itu menyangkut Hajat idur Berang banyak Tentu juga ada Rencana-rencana lain Yang juga tidak kalah pentingnya Selain daripada batu bara Yang mungkin bisa Disampaikan bang Ya selain itu Tapi kayaknya Jangan dijawab dulu bang Kena akan ada Iklan yang akan lewat Oh iya Oke bang Tadi sempat terputus Terkait dengan Selain dari Agenda batu bara Yang menyangkut Hajat hidup orang banyak Yang akan dibawa ke DPR Ketika abang terpilih nanti Ada agenda lain lagi gak bang Yang saya yakin Mungkin gak kalah pentingnya nih Yang bisa juga Dibawa nantinya Ya sebelum itu Perlu saya sampaikan Pertama Bahwa Sistem pemerintahan Indonesia ini Ada Beberapa tingkatan Ya Ada pemerintah pusat Kemudian ada pemerintah provinsi Kemudian ada pemerintah Kabupaten kota Dan pemerintahan desa Yang ingin saya sampaikan ini Terkait masalah Kewenangan pemerintah pusat Ya Ini berkenaan dengan Rencana kita Ingin menjadi anggota DPR Ya Supaya apa Supaya masalah Masyarakat Jambi Ya berupakan Hajat hidup orang banyak Disampaikan pemerintah pusat Ya Pertama Masalah penambang DPR Kemudian yang kedua Itu masalah Pupuk subsidi Oke Ya Sejak dicabutnya Desa topnya Kebijakan peminta pusat Untuk menyalurkan Pupuk subsidi Untuk perkebunan Tahun 2021 Oke Abang ini sekarang kan Sudah banyak Berkeliling Jambi Ya Masuk ke pelosok-pelosok Ke desa-desa Kepung-kampung Dan itu disampaikan oleh Masyarakat Masyarakat Sangat Kesusahan Untuk mendapatkan pupuk Kalaupun ada Harganya sangat mahal Ya Maka dampak dari itu Banyak Kebun masyarakat Yang tidak lagi dipupuk Nah ini dampaknya Nah makanya Saya langsung menyampaikan Pada kesempatan ini Yang kedua Saya ingin Pupuk subsidi itu Kembali disalurkan Untuk masyarakat Cuma mungkin Beberapa hal yang perlu dibenahi Yang pertama Masalah Sistem pendidik Yang pertama Yang kedua Pendataan ulang Terhadap petani-petani Yang berhak Menerima pupuk subsidi Ya Saya pikir itu Karena Jambi ini Ada dua sektor Yang penopang ekonomi terbesar Di Jambi ini Yang pertama Masalah perkebunan Yang kedua Masalah Tambang batubara Ya Kalaulah Subsidi pupuk ini Tidak lagi tersalurkan Kita stop Seperti saat ini Ya Maka produktivitas Perkebunan petani juga Akan menurun Pastinya Ya Nah harapan kita Memang itu Supaya Pupuk subsidi ini Terhadap Indonesia Terhadap Indonesia Khusus Jambi Itu sangat besar dampaknya Karena Kebijakan embargo itu Berkenaan langsung Dengan komoditas utama Unggulan Jambi Apa itu Sekarang kita tahu Bahwa di Jambi ini Kalau bicara Lama perkebunan Yang terbesar itu Perkebunan sawit Dan perkebunan karet Ya Sejak di embargo Ekonomi Indonesia Oleh Uni Eropa Dan Amerika Harga karet Kita tidak kunjung membaik Ya kan Sampai sekarang Sampai sekarang Itu kan berlaku Hukum pasar Apabila misalnya Barang banyak Permintaan berkurang Maka harga turun Ya Kemudian sebaliknya Apabila Barang yang terserias Sedikit Permintaan banyak Harga kembali naik Ya kan Nah ini kendala kita ini Maka kita harus Sampaikan Pemerintah Pusat Bagaimana ini solusinya Supaya komoditas Unggulan Jambi ini Bisa kembali Ya Memilih pasar ekspor Yang cukup banyak Nah ini kebijakan kita Di samping karet Di Jambi ini Kita tahu Harga pinang Pake nanjlok Ya Dulu selain sawit karet Ada pinang di Jambi ini Ya Nah pinang juga Tidak ada harga sekarang Kasian dong Masyarakat petani-petani Pinang Ya Yang tidak mempunyai Harga Untuk menjual Produk Komoditas Unggulan itu Nah ini yang perlu kita benahi Oke Kemudian hal lain Yang ingin saya sampaikan Masalah Ada beberapa Desa Yang netwabene Ekstran migrasi Perkebunan karet Seperti di daerah Nes Batanghari itu Marjambi Batanghari Kemudian saya pernah masuk ke Kecamatan Bandi Angin Timur Ya Yang dulunya Daerah ekstran Perkebunan karet Sejak Anjloknya Harga karet Banyak petani itu Yang tidak mampu lagi Untuk membayar hutang Hutang pembangunan Kebun itu Ya Nah ini menjadi masalah kita Ini Kalau kita biarkan Sampai kapanpun Petani itu tidak akan mampu Menunasi hutang Ya Nah Pemerintah Pusat dalam hal ini Harus punya kebijakan Punya solusi Tentang hal ini Kita paksakan juga Petani itu membayar Lawung Untuk makannya susah Ya kan Apalagi untuk bayar hutang Nah ini kenalah Ini masalah Ya kan Dan ini harus disampaikan Pemerintah pusat Kalau tidak ada yang menyampaikan Mungkin pemerintah Berpersangka Dijambi Petani Jambi ini Aman-aman saja Ya kan Tapi ini Sejumlah masalah Yang kita temui di lapangan Kemudian Dijambi ini lagi Masalah pendidikan Dijambi ini Kalau bicara lapangan pekerjaan Saya pikir cukup banyak ya Ya kan Nah cuma Fakta yang saya temui di lapangan Anak-anak Jambi ini Tidak memperoleh Kesempatan bekerja Dengan posisi yang cukup baik Di perusahaan-perusahaan Yang ada di Jambi Baik itu perusahaan perkebunan Yang lagi booming di Jambi Kemudian perusahaan pertambangan Batu bareng Yang ada di Jambi Nah putra-putra Jambi Tidak mempunyai kesempatan Bekerja dengan posisi yang lebih baik Kenapa? Bukan karena putra Jambi Tidak pintar Ya kan Tetapi karena Putra Jambi ini Tidak memiliki Kesekil di bidang itu Nah ke depan Ya Karena memang perguruan tinggi itu Domainnya pemerintah pusat Perguruan tinggi di Jambi ini Harus menyiapkan fakultas Ataupun jurusan Yang kira-kira tamatan itu Banyak dibutuhkan Lapangan pekerjaan di Jambi Nah itu Ketak kuncinya disitu Jadi saya perhatikan Banyak Warga Jambi bekerja Banyak Tapi hanya sebagai BHL Kalau di perusahaan perkebunan Paling-paling tukang pupuk Tukang panen Dan lain sebagainya Gajinya harian Ya gajinya harian Kemudian Stap-stapnya Yang pentinggi-pentinggi perusahaan Itu orang mana? Bukan orang Jambi Ada sih satu dua orang Ya kan? Ada Ya kan? Cuma kebanyakan orang luar Nah ini bukannya Orang Jambi tidak mampu Mampu sebenarnya Cuma Kebutuhan perusahaan Skill yang butuhkan perusahaan Tidak dimiliki oleh Warga Jambi Ini masalahnya Maka ke depan Perguruan tinggi yang sudah di Jambi Ya kan? Kemudian SMK Harus menyiapkan jurusan-jurusan Yang Tamatannya dibutuhkan perusahaannya Dari Jambi Nah ini PR kita bersama Kita pikir Kemudian lagi Masalah Yang menyangkut hajar hidup Orang banyak Masalah Kesempatan berusaha Ya Menurut data statistik Ya Gen ratio di Jambi Ini cukup tinggi loh Ya kan? Memang dari rata-rata nasional Kita masih di bawah Tapi untuk Pulau Sumatera Gen ratio Jambi ini Paling tinggi Kita harus jujur Ngomongnya Jambi harus Harus jujur Harus ngomongnya Jujur Apa itu gener ratio? Ketimpangan Ya Ketimpangan Antara Persentase Masyarakat Yang mempunyai Penghasilan lebih Ya kan? Dengan masyarakat Miskin ada di Jambi Ini sangat tinggi Untuk Pulau Sumatera Jambi paling tinggi Ketimpangan itu Ya kan? Nah Setelah kita analisa Masalahnya apa? Kita harus sampaikan juga Pemerintah Pusat Kesempatan berusaha Itu yang Abang sampaikan tadi Ya kan? Contoh masalah Iup Tambang Batubara Yang lagi booming di Jambi Jadi Kalau kita perhatikan Tidak banyak Anak-anak Jambi Yang Menjadi owner Ya Di perusahaan Tambang Batubara Kebanyakan orang mana? Ya kan? Kita tidak memasalahkan Apa itu orang Karolangun Apa itu orang Batanghari Atau orang Batang-batang lain Silahkan Ya kan? Yang penting orang Jambi Nah ini Harus kita dorong Karena anak-anak Jambi ini Kalau tidak kita fasilitasi Tidak kita dorong Ya kan? Kalau kita biarkan begitu saja Mohon maaf Anak-anak Jambi ini Kalah bersaing Ya kan? Dengan orang-orang luar Makanya ini harus kita dorong Ya kan? Kita beri kesempatan Ini salah satu faktor penyebab Kenapa generasi orang di Jambi itu tinggi Ya? Coba kita perhatikan Perusahaan besar-besar ada di Jambi ini Ya kan? Tidak banyak dimiliki orang Jambi Ya kan? Anak Jambi paling-paling sebagai pekerjaan Nah ini harus kita dorong Kalau kita bicara kemampuan finansial Saya pikir di Jambi ini sudah banyak Orang-orang punya duit Ya Cuma Jalurnya kita harus arahkan Ya kan? Kesempatannya kita harus berikan Supaya apa? Supaya ekonomi Jambi-Jambi ini Kembali berkembang Dengan indikator yang positif Positif maksudnya apa? Kalau pemilik-pemilik usaha di Jambi ini Banyak orang Jambi Hal pertama yang perlu kita pastikan bahwa Capital inflow Ya? Dalam istilah ekonomi itu Bagaimana kita mempertahankan Peredar uang yang dihasilkan di Jambi ini Beredar di Jambi Nah ini yang penting ya Kalau perusahaan-perusahaan dimiliki orang luar Jambi Maka akan terjadi capital inflow Ya? Jadi dia menghasilkan uang di Jambi Kalau pemiliknya orang Jakarta Akan dibawa ke Jakarta Kalau pemiliknya orang Singapura Akan dibawa ke Singapura Kalau pemiliknya orang India Akan dibawa ke India Ya kan? Nah ini Kenapa generasi dari Jambi ini masih tinggi Untuk Sumatera Jambi paling tinggi Memang secara rata-rata nasional Jambi masih dibawa Ya? Tapi di Pulau Sumatera Jambi ini paling tinggi Ya kan? Salah satu penyebabnya ini Karena banyak alpangan usaha di Jambi ini Perusahaan-perusahaan Tidak dimiliki oleh orang-orang Jambi Ini masalahnya Maka ke depan Pemerintah harus memberi kesempatan Kepada putera-putera Jambi Saya pikir bukan hanya putera Jambi ya Semua daerah di Indonesia Harus memberi kesempatan Kepada putera-putera daerah Untuk perusahaan Nah ini yang penting Ini masalah kebijakan pemerintah pusat ini Karena yang mengeluarkan IUP Itu pemerintah pusat sekarang Betul Bang Ya Nah ini luar biasa Pemirsa Pemirsa Begitu banyak Keinginan Bang LV Sina ini Ketika terpilih nanti Dan Semuanya menyangkut Hajat hidup orang banyak Ini Bang Nah Kita juga akan kupas Dengan Bang LV Terkait dengan Itu kan Ketika sudah duduk Bang Di Senayan nantinya Kita juga ingin tahu nih Bagaimana persiapan Abang Menuju ke sana Menuju ke parlemennya Ya Pemirsa juga penasaran Bagaimana nanti Ya Sisi keluarganya Iya Partainya Koleganya Jaringanya Kemudian tentu juga Yang tidak kalah pentingnya Bagaimana meyakinkan Masyarakat Abang ini layak Duduk di DPRT Iya Tapi nanti Bang Setelah Yang satu ini Oke Pemirsa Tadi sempat Terputus Diskusi kita Sama Bang LV Sina Dan Begitu banyak Yang akan dibawa Oleh Bang LV Sina Ini ke Jakarta Terkait dengan Yang menyangkut Hajat hidup orang banyak Kemudian Ada yang masih mengganjal nih Mungkin Bang Yang perlu juga disampaikan Kira-kira menurut Abang Tadi kan ada Abang penjelasan nih Kesenjangan Yang begitu besar Mulai dari Kesempatan bekerja Kemudian Antara yang Memiliki pekerjaan Dengan yang tidak Kan terlalu senjak Dan jambi Untuk Sumatera Malah mendapat Perdikat tertinggi Nah kira-kira Gimana untuk keluar Dari persoalan itu Bicara masalah Kita bicara Pake data Ya Kita jangan bicara Ngeles sana Ngeles sini Ya kan Kita bicara Karena untuk membangun Ya kan Untuk melakukan semua pekerjaan Kita harus bertitik tolak Dari data Oke Tadi saya sampaikan bahwa Genesio di Jambi ini cukup tinggi Memang dari rata-rata Indonesia Masih di bawah Tetapi untuk Pulau Sumatera Jambi paling tinggi Ya Ini masalah ketimpangan Ketimpangan Persentase penduduk Jambi Yang punya pendapatan Di atas-rata-rata Dan persentase penduduk Jambi Yang punya pendapatan Di bawah rata-rata Dan ini kan cukup tinggi Itu yang kita sebut dengan Genesio Kalau solusi Untuk menurunkan angka itu Yang pertama Tadi saya sampaikan Masalah kesempatan berusaha Kesempatan berusaha Kesempatan berusaha Kecepatan Kesempatan berusaha Kesempatan berusaha Karena kalau kita biarkan Mengalir begitu saja Anak-anak Jambi jujur Tidak mampu Ya Mungkin kalaupun ada Tidak banyak yang mampu bersaing Dengan Apa namanya Warga yang pendatang Dari luar Ya Salah satu contoh Dengan kepemilikan Pertambangan batubara Di Jambi Yang menjadi salah satu Sektor terbesar Kedua Salah perkebunan Yang menopang Ekonomi Jambi Oke Kalau kita perhatikan Paling kalau kita dihitung Tidak bisa dihitung Pake jari Yang menjadi owner Ya Yang memiliki iub di Jambi Ini tidak banyak Selainnya Ada-ada Cuma Dalam konteks Usaha-usaha Penunjang Sifatnya Ada yang memiliki Angkutan batubara Ada yang memiliki Usaha DO batubara Yang kita istilah Umumnya seperti itu Ya kan Tapi pemilik Tambangnya siapa Ada orang India Kemudian ada orang Dari Jakarta Orang dari Singapura Dan lain-lain Sebagainya Nah ini yang saya maksud Itu ya kan Nah Pemerintah Harus memberi Kesempatan Berusaha kepada Anak-anak Jambi Dan saya tegaskan Bukan hanya Jambi Semua daerah Yang ada di Indonesia Kasih dong Anak-anak daerah Berkesempatan Untuk berusaha Untuk berusaha Memanfaatkan Sumber daya alam Yang ada di daerah Yang masing-masing Nah ini yang penting Untuk menurunkan Angka generasio tadi Loh bagaimana caranya Kalau kita ditanya Bang Bukankah Untuk menjadi pengusaha tambang Harus memiliki uang besar Ya kan Kan itu pertanyaannya Ya Kalau bicara itu Nah itulah fungsi penguasa Di situ Ya Umpama Kalau pun misalnya Membuka satu pertamangan Kita perlu modal awal Anggaplah 50 miliar Ya kan Kalau kita tanya Satu orang Mungkin tidak banyak Anak Jambi Yang memiliki uang sebanyak itu Ya kan Tapi Melalui penguasa Bisa panggil You punya uang berapa You punya uang berapa Ya kan Untuk kumpulkan Karena untuk menerikan perusahaan Ya kan PT Itu kan tidak ada batasan Kepemilikan saham Ya kan Boleh 50 orang Boleh 2 orang Boleh 3 orang Ya kan Karena ini bicaranya Untuk Mengakomodir Kesempatan berusaha Bagi anak-anak Jambi Mungkin satu perusahaan tambang Boleh dibilih ke 50 orang Ya kan Ada yang punya uang 1 miliar Sekian persen sahamnya Ada yang punya uang Mungkin 500 juta Sekian persen sahamnya Ya kan Ini dikumpulkan semua Selama ini kita sibuk Menjadi investor Padahal investor itu Ada depan mata kita loh Sebenarnya Ya kan Kenapa ini harus kita lakukan Ini terkaitan dengan Capital inflow Ya Bagaimana kita mempertahankan Uang yang dihasilkan di Jambi Ini benar-benar di Jambi Tapi kalaulah Misalnya semua owner perusahaan itu Warga Jambi Saya pikir Uang yang dihasilkan dari usaha itu Juga akan dihabiskan di Jambi Ya ada juga lah Mungkin dihabiskan di luar Jambi Paling-paling presentasi sangat sedikit lah Paling-paling pas Pembagian Apa namanya Pembagian depiden Ya kan Mungkin jalan-jalan Bawa anak-anak keluar Ya kan Tidak banyak Tapi presentasi besar-besarnya masih beredar Di Jambi Kalaupun ini salah satu owner Mau bikin rumah bagus Ya tukangnya dari Jambi Ya kan Bahan-bahan dari Jambi Mau siwal akan anak Di Jambi Ya kan Nah Ini yang penting Ini jadi kebijakan yang harus kita Buat ke depan Ini suatu terobosan Saya pikir ya Kemudian Masalah Kesempatan berusaha Dan kesempatan bekerja Kalau kita bekerja Kesempatan bekerja Saya keliling Jambi ini Setiap mencalonkan diri ini Saya bertemu Masalah sering disampaikan kepada saya Ya kan Di Jambi ini cukup banyak Perusahaan-perusahaan Perkebunan Perusahaan pertambangan Pertanyaannya Ada tidak anak Jambi Yang menjadi petinggi-petinggi Di perusahaan tersebut Tidak ada Ya kan Ada pun dihitung pakai jari Itu masalahnya Loh kok anak Jambi Apa memang anak Jambi tidak mampu Kalau kita tidak mampu Secara intelektual Banyak kok anak-anak Jambi Yang mampu secara intelektual Cuma Ya kan Pendidikan Yang di Apa namanya Yang dilakonkan anak-anak Jambi ini Baik pendidikan formal Maupun pendidikan informal Itu tidak sesuai dengan Kebutuhan lapangan pekerjaan Yang ada Nah ini masalahnya Nah ke depan Pemerintah harus menyiapkan Entah itu fakultas Entah itu jurusan Yang kira-kira tamatannya Banyak dibutuhkan Lapangan pekerjaan di Jambi Sekarang saya sampaikan tadi Sektor terbesar di Jambi Ini masalah pertambangan Dan perkebunan Ya Nah Perguruan tinggi Kemudian Apa nama Institut Ataupun SMK Ya kan Harus bekerja sama Dengan perusahaan-perusahaan di Jambi Ya Dan ini sebenarnya Saling menguntungkan sebenarnya Ya kan Kalau lah misalnya Lembaga pendidikan Bekerja sama dengan perusahaan Di Jambi Contoh Misalnya ada SMK nih Ya kan SMK Boleh dong Minta Tenaga pengajar Yang berasal dari perusahaan Di Jambi Ya Karena apa Karena ilmu terapan Disampai Tenaga pengajar Yang berasal dari perusahaan Itu langsung sesuai Dengan kebutuhan Perusahaan yang ada Ya Bagi perusahaan Untungnya apa Perusahaan Kalau rekrut karyawan Berjalur umum Itu perusahaan Akan melakukan training dulu Dan itu perlu biaya Ya Tetapi kalau perusahaan Ini bekerja dengan Lembaga pendidikan Ya Begitu Anak-anak Jambi Ini dididik oleh Tenaga pengajar Yang berasal dari perusahaan Perusahaan Begitu menerima Tamatan dari tempat Pendidikan yang diajarkan tadi Tidak lagi melakukan training lagi Tidak lagi Melakukan biaya lagi Ya kan Dan itu murni Ya Yang berasal dari Anak-anak Jambi Berasal dari lembaga pendidikan Yang dididik tadi Ya Ini yang kita sebut Simbiosis mutualisme Sebenarnya Oke bang Itu cukup teknis dan detail Sekali bang ya Untuk solusinya Tawaran solusinya Oke Pemeriksa kita juga akan gali nih Dari bang LV Sina Terkait dengan Persiapan menuju Senayan Nah ini kami pengen penasaran Penasaran juga nih bang Kesiapan abang Mungkin berawal dari keluarga lah Apakah keluarga abang mendukung full Untuk abang menuju Senayan ini Karena dari banyak cerita Itu semuanya berawal dari keluarga dulu Ya Terkait masalah rencana Pencalonan diri Abang waktu mencalonkan diri Menjadi anggota de PRRI Saya ngobrol sama istri saya dulu Oke Sik Titik awalnya dari situ dulu nih Ya Alhamdulillah Pesan istri saya waktu itu Karena pertanggung jawaban kita Sebagai makhluk Atas dunia ini Ya kan Tidak hanya bertanggung jawab Terhadap Keluarga Tapi juga bertanggung jawab Terhadap masyarakat Sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi Jadi Kalau bicara untuk berbuat Bagi orang banyak Kalau posisi kita Tidak punya jabatan Kita bisa membantu masyarakat Tetapi mungkin tidak maksimal Contoh Ya kan Sekaya apapun orang di Jambi ini Paling-paling Untuk Menghibahkan Sebagian dari hartanya Untuk kepentingan agama Untuk kepentingan masyarakat Banyak Itu saya pikir Masih terbatas Ya Paling-paling Kalau ada jalan rusak Mungkin nyumbang Satu atau dua truk batu Untuk jadi bahan timbunan Ya kan Kalaupun mungkin ada Acara maulid nabi Acara israt mirat Kita nyumbanglah Satu dua juta Ya kan Kalaupun ada mungkin Apa nama Pembangunan pesantren Kita nyumbanglah mungkin Lima sepuluh juta Ya kan Tetapi dengan kita punya jabatan Ya Contoh tahun ini saja Karena saya sekarang masih aktif Ya di Anggota DPR Provinsi Jambi Oke Karena di Jambi ini Ada program Bantuan Tempat ibadah Ya Dan Kita tahu bahwa Finalnya anggaran Itu ada di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi Ya Itu rapat antara Eksekutif dan Legislatif Dan banyak Teman-teman Bukan saya sendiri Teman-teman Anggota DPR Provinsi Yang menyetujui anggaran Untuk Dihibakan Ya Ketempat pendidikan-pendidikan Ya Macam tahun ini saja Saya minggu lalu Berkeliling di Jambi ini Menyerahkan bantuan Dari Pembangunan Provinsi Jambi Yang bantuan itu Disahkan oleh DPR Ya kan Nah Ini kan Banyak yang akhirnya Kita lakukan untuk Masyarakat dan Agama Ya Tapi kalau saya tidak punya jabatan Ya itu tadi saya bilang Paling-paling Pembangunan Provinsi Jambi Saya sumbang 5-10 juta Ya kan Kalau ada acara-cara Hari Besar Islam Ya kan Sumbanglah 1 atau 2 juta Ya kan Tapi dengan kita punya jabatan Beliaran Kalau kita bicara nominal Yang bisa kita bantu Untuk masyarakat Nah itu Apalagi seorang DPR RI ya Banyak lagi yang bisa kita bantu Untuk masyarakat Nah itu akhirnya Kekuang kewenangan juga Sudah pemerintah pusat ya bang ya Ya Yang begitu luas Yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat Kalau sehingga bisa kita suarakan Kepentingan-kepentingan itu ya Ya Makanya bertitik tolak dari itu Makanya begitu Saya mengizinkan Saya kembali Saya minta Restu dari orang tua Ya kan Kemudian dengan keluarga Keluarga besar Dan akhirnya saya Bersama dengan keluarga Memutuskan Merestui saya Untuk menjalankan diri Menjadi anggota DPR RI ini Walaupun konsekuensi Kalau saya menjadi anggota DPR RI Banyak hal sebenarnya Karena memang Kantornya ada di Senayan Di Jakarta Keluarga saya ada di Jambi Itu konsekuensi dari pilihan Karena sebagian orang bijak Mengatakan hidup itu pilihan Nah Terus sama keluarga dekat Istri anak-anak saya Saya pikir itu Apakah Senana juga Bang dengan Seperti yang abang bilang Di awal tadi Bahwa Untuk menjadi anggota DPR RI itu Kalau menjangkau Untuk meng-cover semuanya Enggak mungkin Ya Untuk desa saja butuh Seribu hari lebih Seribu parasitun hari lebih Bang Itu kalau mau datang tiap hari Artinya disitu ada juga Jaringan Kolega Kemudian Mungkin Komunitas-komunitas Nah Apakah hal yang sama juga Yang diterima oleh Jaringan jaringan abang ini tadi Untuk dukungan kepada Abang Untuk menuju Senayan itu Ya itu yang saya bilang Dari awal tadi Tentulah Dengan majunya Saya menjadi calon anggota DPR RI Tentulah dengan semua perhitungan Ya Yang pertama Masalah keluarga sudah Kemudian masalah kolega Ya Saya ini Di politik ini Saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten dua periode Oke Kemudian sekarang Saya menjadi anggota DPRD Dari tahun berapa aja Yang dua periode di kabupaten itu bang Dua periode kabupaten ini Mulai dari tahun 2019 Oke Ya Kemudian 2000 Sebelum 2019 2014 2019 2019 2019 2024 Abang sekarang di provinsi ya 2019 2024 Mungkin di provinsi bang ya Sebelumnya itu mungkin Bagaimana itu Sekarang di 2024 2019 2019 2014 2014 Ya kan 2014 Jadi 2009 Dari 2009 bang ya Ya dari 2009 Oke oke Dua periode di kabupaten Dua periode di provinsi Menuju ke Senayan Jadi yang berkaitan dengan kolega bang tadi Berkaitan dengan kolega Saya di partai sekarang Menjawab Sekretaris wilayah DPP Periode Jambi Kebetulan ketua kami Tidak lagi mencalonkan diri Ya kan Maka dalam struktur partai Untuk DPP Jambi Saya mencalonkan diri Menjadi anggota DPRD Oke Dan insya Allah Kadang-kadang partai DPP Jambi ini Ya sebagian besar mendukung saya lah Oke bang Walaupun memang Di PKB itu tidak ada keharusan Harus mendukung ini Mendukung ini Tidak Semua kader PKB itu Boleh mendukung Siapapun yang penting Calon dari PKB Nah itu Ya kan Dan ini yang penting Karena memang Di struktur partai Saya ini kan cukup lama Pak DPP Jambi ini Jadi hubungan emosional saya Dengan beberapa kader partai Ini cukup erat Ya Dan sebatasnya lama ya bang Ya Maka akhirnya memang Sebagian besar ya Kadang-kadang PKB di Jambi Kemudian Kadang-kadang partai Di pengurusan tingkat kebuatan kota Itu banyak yang mendukung saya Pada saat ini Ini masalah struktur partai Kemudian masalah basis masa ya Masalah Karena memang Waktu saya mencalonkan diri Menjadi kota depan provinsi ini Untuk dapil batang hari Mere Jambi ini Saya memprolesi warna terbanyak Dari semua kompetitor saya Dari seluruh partai Ya Saya memprolesi warna terbanyak Dari semua kompetitor Dari seluruh partai Dan ini Menjadi modal awal ya Modal awal Untuk akhirnya saya maju di DPRRI Kemudian dari itu Saya ini Punya basic juga pelaku usaha Ya kan Pelaku usaha Karena saya banyak teman-teman Yang Sesama owner sih sebenarnya Yang memiliki perusahaan-perusahaan Yang ada di Jambi Ya kan Dan semuanya itu punya karyawan Ya kan Punya karyawan Dan ini memang kita manfaatkan Memang untuk itu Walaupun Ini kan karena memang karyawannya Juga punya hak suara Ya kan Jadi itu saya sampaikan Dan saya juga dapat dukungan Dari teman-teman Yang notabone Mempunyai basic Seorang pengusaha Ya kan Satu pengusaha aja mungkin Punya karyawan ratusan orang Ya kan Dan Saya berteman baik Dengan teman-teman ini Yang punya usaha Kalau pertemanan gak terbangun Gak mungkin bisa masuk itu tuh bang ya Ya Sudah biasa Ya jadi Menariknya ini kan Banyak yang menjadi sumber Dukungan nih Dan Tentulah Optimismenya pasti terbangun Dan itu yang membuat hari ini Masih terus bergerak ya bang Untuk menuju Senayan tadi Nah ini Yang gak kalah pentingnya juga bang Ruang gerak Yang abang lakukan Tentu Tidak terbatas Di hitungan 24 jam nih Nah kami pengen tahu juga Gimana abang mengatur itu Kok fresh terus Kok segar terus Nah kebetulan Di depan ini Beliau ini termasuk tamu rutin nih Kadang malam Kadang siang Dan Setiap kali datang kemari Itu pasti dari lapangan Nah itu gimana bang Karena Saya melihat Fresh terus gitu Saya yakin pemirsa juga Pengen tahu nih Gimana abang mengatur itu Masalah manajerial sebenarnya Oke Manajerial Saya punya banyak profesi Yang pertama Saya seorang politikus Oke Kemudian saya seorang pebisnis Oke Ya Dan sekarang Yang tidak kalah pentingnya Saya sekarang disibukkan Dengan proses pencalonan ini Ya Nah Ini tentang Mekanisme kerja Sebenarnya Iya kan Saya punya beberapa usaha Disitu kadang-kadang Kita sulit ya Move on ya Kadang-kadang kita melakukan usaha Kadang-kadang Kita contohkan begini Pengelolaan depati ini nih Pengelolaan depati ini Sekarang Ownernya Depati ini Iya kan Kemudian Merangkap pengelola Pelaksananya Iya kan Dan ini yang memang Harus kita Betulkan dulu nih Iya kan Nah Kalau kita untuk ingin Menjadi besar usaha kita itu Yang pertama Owner depati ini Harus membuat Suatu manajemen Ya Manajemen pengelolaan depati Ya Sehingga Usaha ini berjalan Tanpa ada kita disitu Oke Iya kan Nah ini yang penting Iya kan Kalau kita lihat Coba kita perhatikan Banyak usaha Yang minimarket Kita perhatikan Ada Apamat Kemudian ada Indomart Iya kan Sekarang kita pertanyaan Apa Ownernya ada disitu Tidak pernah ada Iya kan Tapi jalan Kenapa berjalan Iya kan Ini sistem Iya kan Nah ini harus kita lakukan Iya kan Cuma kadang-kadang Kita ini Susah untuk Beralih Iya kan Nah itu bedanya Iya kan Antara pengusaha Iya kan Dengan Kalau orang Jambi ini Bilang toke ya Iya toke Iya kan Iya tak Pemilik usaha Iya kan Tau gak bedanya itu apa Kalau toke itu Pemilik Kemudian pengelola Iya kan Ini include Jadi satu nih Oke Iya kan Tapi Aku kesaat Tidak seperti itu Dia punya usaha Dimanapun yang ada Di bumi Indonesia ini Iya kan Ownernya Entah dimana-mana Ownernya Entah itu di Jakarta Entah itu di Singapura Iya kan Entah itu di Amerika Tapi usaha berjalan Yang udah maju gitu Nah macam mana Yang MACD Iya Iya kan Siapa pemiliknya itu Gak pernah tahu gitu Gak pernah tahu gitu kan Iya kan Tapi berjalan Nah ini yang harus Diterapkan Kalau kita ingin besar Iya Maka terkait dengan Abang tadi itu Jadi abang punya Beberapa usaha Yang manajemen ini Sudah terbentuk Iya kan Apa yang penting dari Usaha itu Berlangsung Berjalan Sesuai dengan Apa yang kita mau Yang pertama Sistem memang Harus kita buat dulu Itu yang kita sebut Dengan standar Operational Procedure SOP Iya kan SOP Kemudian di samping SOP Kita masing-masing Jabatan Dalam jabatan Usaha kita itu Kita harus tetapkan Job description Iya kan Iya kan Kewenangan Iya kan Yang dimiliki Oleh masing-masing Jabatan Tinggal lagi Kita kontrol Iya kan Maka saya tinggal lagi Lima laporan sekarang Lima laporan Tapi kalau kita bicara Saya pengelolanya Saya pemiliknya Saya harus ada situ Setiap hari Ya paling-paling kita bisa Kita bisa mengurus Satu usaha Iya kan Bagaimana kita ingin besar Kita harus punya banyak usaha Iya kan Nah pertanyaannya Bagaimana usaha banyak Ini bisa berjalan Sesuai dengan apa yang kita mau Iya kan Maka sistem Begitu pun dalam hidup Begitu pun dalam hidup sebenarnya Hidup juga seperti itu Karena saya Tadi saya sampaikan Saya ini ada beberapa profesi Yang saya lakuni Ada politikus Ada pengusaha Iya kan Dan Apa namanya Kemudian dari politikus Saya dari struktur partai Iya kan Kemudian saya juga Anggota DPR Provinsi Jambi Dan semua itu harus saya kerjakan Iya kan Sekali jalan Sekali jalan semuanya Dan pertanyaan Bagaimana itu berjalan semuanya Mulai dari Manajemen waktu Iya kan Nah ini harus kita Kita perhatikan Kemudian sistem Ya Yang ini harus kita Laksanakan Kita diberi Tuhan Hidup ini Semua orang Punya Dua hal Untuk menganalisa Mengevoluasi Semua apa yang kita lihat Semua apa yang kita dengar Dan semua apa yang kita Kerjakan Nah ini Kadang-kadang kita ini Selipnya disitu Kita lebih mengedepankan Feeling Daripada logika Iya kan Apa yang saya maksud disitu Kadang-kadang kita mengambil Keputusan yang keliru itu Karena kita lebih Mendepankan feeling Ya Bukan logika Contoh gini Lindo ini punya kawan nih Punya kawan Mungkin punya kawan Akrab dari kecil Ya tak Keluarga lagi Ya kan Tumbuh bersama-sama Dalam proses Itu Kamu berdua Tak pernah Saling menyakiti Tak pernah Saling mengecewakan Ya kan Ini dua nih Saudara Tumbuh bersama Kawan dekat Ya kan Suatu saat Ya kan Lindo ini Balik kampung nih Ceritanya Balik ke Serolangun Ya tak Balik dari Serolangun Balik ke Jambi Ya Lindo ngomong Sama kawan dekat ini Lur Saya tadi di Serolangun Ngeliat air itu Hanyutnya gulu Ya kan Secara logika Itu tidak masuk akal Ya kan Tetapi kawan ini Mau tidak percaya Lindo tidak pernah Ngecewakan dia Tidak pernah bohong Iya kan Ya kan Nah ini masalah apa Keputusan yang diambil Oleh kawan ini tadi Apakah percaya Dengan cerita Lindo tadi Ya kan Mau percaya Tidak logis Ya Ya kan Tidak mungkin Ngeliat air dulu ya Tidak mungkin kan Oke bang Tapi Mau Tidak percaya Lindo tidak pernah Ngecewakan dia Tidak pernah bohongnya dia Hubungan selalu baik Bertahun-tahun Tumbuh besar bersama-sama Ya kan Ini kan pilihan yang cukup rumit Sebenarnya Oke Iya kan Maka saya bilang tadi Dua hal itu Kalau saran abang Tetap mengedepankan logika Mungkin Lindo salah tengok Air itu tadi itu Ya kan Pas di pusaran air Kan aduh Kadang-kadang air itu Seperti Hanyutnya gulu Salah tengok Jadi informasi itu Disampaikan sesuai apa yang Lindo tengok Ya kan Nah tapi kita sebagai penerima informasi Ya kan Tetap harus pakai logika Makanya sekarang Ya Banyak Investasi bodong Yang akhirnya menjadi korbannya masyarakat kita Ya Ya kan Ya bang Banyak Kalau kita bicara logika Kita kaitkan dengan ilmu ekonomi Ada nih informasi Kawan kita nawarkan Ya kan Ini investasinya akan dikasih keuntungan 10% Ya kan Lembaga keuangan Indonesia ini Bank Ya Bunga deposito saja tidak sampai sebesar itu Ya Yang jelas sistemnya Badan hukumnya ya bang Logikanya dimana Logikanya Kalau lah apa yang ditawarkan oleh investasi ini Lebih besar dari bunga bank Ya kan Dengan cara membesitokan uang kita Ya kan Pinjam aja uang bank banyak Ya Taruh disini Ya kan Kita tinggal lagi bayar bunga bank Bunga bank Anggap 10% per tahun Nah ini nawarkan 10% sebulan Ya kan 120% setahun Apakah begitu Ya kan Logikanya begitu Ya kan Tapi karena kita Lebih memakai piling Woy Bukamanya untungnya nih Rasu-rasunya nih Ya kan Nah itu yang berbilang masuk tadi Jangan pernah mengedepankan piling perasaan Oke Kalta Najwa Sihab Kecuali urusan cinta Hahaha Tren Kalta Najwa Sihab Ya 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 Berarti Cukup Anu bang ya Cukup Bagi abang dalam manajemen semua ini Ada keseimbangan Dari beberapa profesi yang abang jalankan tadi Pengusaha Politisi Termasuk keluarga juga Menjaga hubungan baik dengan kolega Nah itu seiring sejalan semuanya Dan pada posisi ini Garis bawahi dari beliau ini adalah Ngedepankan logika Masuk di akal lah intinya bang ya Kalau gak masuk di akal Mungkin kita kasihlah masukan Seperti yang kasih contoh tadi itu Asik juga Kawan gak pernah Ada masalah Seiring sejalan Baik gak pernah ngicu Pas balik-balik ngasih informasi yang gak masuk di akal Iya Itu usah nih pilihannya nih Ya tetap sulit bang Satu-satunya kawan gitu Sementara informasi yang disampaikan tadi gak masuk di akal Masuk analoginya bang Tapi intinya disini adalah Bagaimana menjaga sesuatu itu dengan Pertimbangan Dengan akal Dengan logika bang ya Iya Oke Pemirsa Ini adalah Pembicaraan yang Asik Menarik Dan Saya yakin juga cukup humanis Karena Sulit menjaga keseimbangan Dengan profesi yang tadi abang sampaikan ini Karena perusahaan dengan Berusaha Atau mempunyai perusahaan Dengan politik Itu Satu hal yang Ya butuh keseriusan Kedua-duanya Nah tapi beliau menyampaikan Karena sudah Adanya sistem Adanya manajemen Itu bisa berjalan dengan sendirinya Dan perusahaan maju sudah seperti itu Pada posisi sekarang ini Dan beliau hari ini Memfokuskan untuk Menjalankan di Politik Sena dalam berjuang Kalau anggota DPR Promisi sudah duduk Bahkan mungkin Akan berakhir masa jabatannya Sementara perjuangan menuju Ke Senayan Itu masih panjang Dan ini masih Menunggu waktu Kalau kita hitung 31 hari lagi tuh bang 32 hari lagi Kepada kita semua nanti Pemisah Tanpa terasa ini sudah Lebih kurang satu jam Kita Ngobrol asik sama bang Elvi Ternyata Waktu satu jam itu Tidak begitu terasa Terbukti tadi Satu segmen Satu pertanyaan Bang Elvi Sapu semuanya Dan itu detail Dan ini juga memberikan Keyakinan bahwa Beliau Mempunyai Keseriusan Menuju Ke Senayan Dan kita juga sudah sampai Pada segmen terakhir Terkait dengan Orasi ini Dan kita akan Berikan kesempatan Kepada bang Elvi Sina Untuk menyampaikan Closing Statement bang Di program orasi ini Kepada pemirsa Dan Kami persilahkan bang Terima kasih Yang pertama Saya ingin sampaikan Kepada seluruh warga Jambi Nanti Pada pemilu Yang akan dilakukan Pada hari Rabu Tengah 14 Februari 2024 Supaya Jangan ada yang golput Oke Ayo kita bersama-sama Datang ke TPS Memberikan hak suara kita Untuk memilih Salon pemimpin kita ke depan Kemudian Pada pemilu nanti Ada lima Macam pemimpin Yang akan kita pilih Yang pertama Pemilih Presiden Yang kedua DPDRI Yang ketiga DPRRI Yang keempat DPRD Provinsi Kemudian yang kelima DPRD Kabupaten Kota Ayo kita bersama-sama Datang ke TPS Untuk Memilih Siapa yang paling pantas Dan paling layak Menurut Anda masing-masing Menjadi pemimpin Kita ke depan Kemudian Untuk Masalah Budaya Ya Karena memang Kita ketahui Sebelum-sebelum ini Sebagian Sebagian Calon pemilih Di Jambi ini Masih Berprinsip Wani Piro Ya Dan ini harus kita ubah ke depan Ya Karena kalau kita masih berprinsip Seperti itu Kita tidak akan pernah Mempunyai pemimpin Yang berkualitas dan amanah Ya Karena apa Karena kalau kita contohkan Seandainya kita dihadapkan Dengan dua pilihan Ada satu Pemimpin Calon pemimpin Yang berkualitas Secara intelektual Kemudian orangnya baik Kemudian orangnya amanah Ya kan Orangnya beriman Ya kan Orangnya ramah Tetapi tidak mempunyai uang Kan ini masalahnya kan Ada juga satu lagi Calon pemimpin Yang memang Eh Ahlaknya kurang baik Ya kan Kemudian Intelektualitasnya Mungkin tidak juga menunjang Ya kan Kemudian orangnya sombong Dan lain-lain sebagainya Tapi punya uang Kan ini masalahnya Nah Kedepan kita berharap Betul-betul Di pemilu ini Menghasilkan pemimpin Yang berkualitas Dan amanah Ya Itu harapan kita Supaya apa Supaya jambi Kedepan lebih baik lagi Itu yang penting Mungkin itu Oke Terima kasih Bang Elpisina Sehat selalu Bang Sukses selalu Karena 31 hari ke depan Itu semakin dekat Dan Kami juga berharap Kesehatan selalu Ada dengan abang Kesusahan selalu juga ada dengan abang Kemudian dukungan juga semakin Datang terus Sehingga yang diniatkan Dan dicita-citakan Bisa Tercapai Amin Oke Pemirsa Berbagai upaya Sudah dilakukan Niatan Sudah diikhtiarkan Ikhtiar Sudah dilaksanakan Sesuai dengan kemampuan Secara maksimal Tinggal lagi Hasilnya nanti Akan dibuka Pada tanggal 14 Februari 2024 Di TPS Dan Saya sepakat Dan senada Dengan yang disampaikan oleh Bang Elpisina Jangan golput Kemudian Jangan wani birok Karena itu akan Sangat merusak Sistem demokrasi kita Dan Pemilu Itu adalah Sarana menegakkan Kedaulatan rakyat Kita memberikan daulat Kepada orang yang Paling kita percaya Dan itu adalah Hak-hak kiki Yang paling azazi Dari setiap warga negara Di bumi Indonesia ini Demikian terima kasih Jangan kemana-mana Dan tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Sampai jumpa di video selanjutnya